Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas proses fotosintesis pada daun. Untuk hidup dan beraktifitas, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Manusia dan hewan mendapatkan energinya dari makanan yang mereka makan. Secara sederhana, proses fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Pada proses fotosintesis, memerlukan beberapa hal, yaitu cahaya matahari, air, jat hijau daun yang disebut klorofil, dan karbon dioksida. Lalu, bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis diserap oleh akar, kemudian dialirkan ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun, terdapat jat hijau daun disebut klorofil, yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara untuk dihirup oleh manusia. Nah, jadi itulah proses fotosintesis pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!